Kebakaran akibat musim kemarau banyak terjadi, tapi di Bojonegoro kemarau malah menjadi berkah bagi warga sekitarnya ini, Bila. Iya, Tommy. Akibat kemarau panjang nih, bendungan di desa mereka itu ditutup, sementara ikan di dalamnya dipanen oleh warga. Sudah tiga bulan ini, bendungan gerak di desa Padang, kecamatan Terucuk, Bojonegoro tidak mendapat pasokan air dari sungai Bengawan, Solo. Turunnya debit air sungai mengakibatkan bendungan terpaksa ditutup. Namun hal ini malah membawa berkah bagi warga sekitar. Turunnya permukaan air menyebabkan banyak ikan yang berada dalam bendungan. Mudah untuk ditangkap. Warga pun tak mau melewati kesempatan ini. Beragam jenis ikan berhasil mereka panen dari bendungan. Kita memanennya ikan tawes, ikan buso, sama ikan jendil, Pak. Kalau kita lagi pas ada rejeki, kita dapat ikan arang. Sampai berapa kilo, Mas? Kalau ikan yang tawes anak, itu suatu hari kita bisa mencapai dua kintal atau tiga kintal. Kalau pas lagi ada rejeki, kalau untuk ikan yang besarnya 50 kiloan satu hari. Ya lumayan buat nambah ekonomi keluarga, warga sekitar bendung gerak sini. Hasilnya pun cukup lumayan. Tak hanya untuk konsumsi sendiri, warga juga menjual penanan ikan yang melimpah. Untuk ikan ukuran kecil, warga menjual seharga 5.000 rupiah per kilogramnya. Sedangkan ikan besar dilepas dengan harga 20.000 rupiah per kilogramnya. Dalam sehari, warga bisa mengantongi omzet hingga 3 juta rupiah. Buat lawuk, buat dijual, juga bisa. Kenapa kok belinya di sini, Pak? Bahannya ikannya kan gurih, Pak. Baru di... Baru di... Baru di pasar, juga di tangkat atau paroh lah. Pak, kalau rasa ikannya gimana, Pak? Kurih, lebih kurih. Kalau dibandingkan ikan kali, lain. Sementara itu, untuk tetap melestarikan ekosistem ikan air tawar di kawasan Bendungan, pemerintah setempat melakukan tabur benih. Benih-benih ikan ditaburkan di aliran sungai Bengawan Solo dan juga sekitar Bendungan. Kita kemudian melepas ikan. Itu artinya kita bukan hanya mengambil, tapi juga memberi kepada Bengawan Solo. Kemudian saya melepas, menabur bunga melati, untuk kemudian kembali bahwa Bengawan Solo bagaimana menjadi jernih kembali. Nah itu kita taburkan sesuatu yang harum. Kita taburkan sesuatu yang baik. Bukan hanya kotoran yang kita berikan kepada Bengawan Solo. Dengan masih ditutupnya pintu Bendungan, padan ikan masih akan berlanjut hingga musim penghujan tiba. Juli Susanto melaporkan untuk NET.